Selama ini ada aspirasi dari Masyarakat Selatan ingin memiliki stadion. Kami tadi sudah melaporkan Bapak Presiden, sebenarnya kami juga sudah mengusulkan sejak bulan tahun lalu dan bersampor kompindah Pak Kapolda Pangdam Tahuku. Dan tadi Bapak Presiden menjanjikan langsung tahun ini dibangun. Stadion yang insya Allah tahun ini dibangun di Selatan oleh Menteri PUPR. Tadi saya diarahkan langsung oleh beliau, silakan disampaikan kepada masyarakat Selatan. Insya Allah aspirasi masyarakat Selatan untuk memiliki sebuah stadion yang representatif. Insya Allah tahun ini akan dibangun oleh Kementerian PUPR. Di mana Pak? Lahan sudah disiapkan oleh Pemprov. Di Sudiang Pak? Lokasi yang sudah kita siapkan adalah di Spot Center Sudiang, seluas 20 hektare. Dan saya sekali lagi tak bisa menyembunyikan kebahagiaan karena hal yang sangat lama didambakan masyarakat kita. Insya Allah tahun ini akan diwujudkan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan tugas saya menyiapkan lahannya yang clear dan lahan yang sangat clear milik Pemprov sendiri. Jadi adanya di Sudiang yang memang Sudiang itu adalah Spot Center, luasnya ada 75 hektare di situ. Dan lahan dibutuhkan sebenarnya cukup 10 hektare. Tapi kami siapkan 20 hektare supaya kawasan itu benar-benar bisa menjadi kawasan stadion yang layak dan yang tadi bisa digunakan untuk event-event yang berskala besar. Terima kasih.